Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa belasan ribu pelajar memadati Gebiar Literasi Media Nusantara Jumat Pagi. Mereka antusias mendapatkan edukasi tentang pemilu melalui literasi yang digelar KPID Provinsi Bengkulu. Beginilah antusiasnya para pelajar yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gebiar Literasi Media Nusantara Jumat Pagi. Para pelajar ini menjadi target untuk ambil teran menjadi pemilih pemula dalam pemilu 2024. Dengan adanya literasi media seperti ini, para pelajar berharap dapat memberikan hak suara untuk memilih pemimpin yang baik. Interasi media ini sebagai langkah mendapat pemahaman menenai pemilu untuk pemilih pemula. Pertama melalui media penyiaran dengan konten yang mencerdaskan. Kami melihat lembaga penyiaran baik TV Bapur Radio sudah sama-sama memberikan informasi, tapi ini perlu diingkatkan karena tahapan pemilu masih di bulan November, maka kami masih melakukan koordinasi dengan KPU Bawalu dan Wampes. Intinya sama-sama kita song-song 2024 dengan baik dan benar-benar menghasilkan kualitas demokrasi. yang semakin baik. Sampaikan tadi oleh KPID bahwa bagaimana anak muda, generasi milenial, Gen Z, bisa memilih dengan cerdas. Menghindari informasi-informasi yang hoak. Artinya apa? Anak muda bisa kritis dalam mencari informasi tentang pemilu. Bagus sih. Sebagai pemilih pemulakan, saya jadi tahu dengan adanya sosialisasi ini bagaimana cara memilih pemimpin yang bagus. Dan biar literasi media difokuskan untuk menarik pemilih pemula dalam menyebabkan pemilih dengan keringkatkan partisipasi pemilih. Sia Mael Sari, TVRI Bengkulu, melaporkan.